Kota Mekah 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 Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang! Hah? Dibawa orang? Diculit? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermas, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa kaki Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah! Di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya, dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya, yang datang itu adalah malaikat jirin. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah. Sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah! Wah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka, bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk bersiarah ke makam ayahnya, Abdullah Yastrim. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yastrim. Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah, Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah, agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia ahlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muttalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muttalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya. Abu Muttalib, Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya ahlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Talib mengajaknya berdagang ke Syed. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini, dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku, kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuhan? Ya. Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal, sejak ia masih dalam kandungan. Oh. Apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh. Keponakanku ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya. Dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah, sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya. Dari cincin kenabian, yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel, sebagai tanda kenabiannya. Hmm. Begitulah, pendeta bernama Bahira, menyampaikan kepada Abu Talib, perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan, agar menjaga baik-baik keponakannya itu. Karena Muhammad, kelak di suatu saat nanti, akan menghadapi banyak gangguan, dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir, sudah saatnya dia untuk menikah. Betul suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Hmm. Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya, dan menyatakan keinginan Khadijah, untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul istriku. Khadijah yang selama ini, mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya. Khadijah mengagumi kejujuran, dan kebaikan ahlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir, Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah, yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah, enam orang anak. Dua laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainat, Rukayah, Umukulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal, semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun, bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah, tentang siapakah yang paling pantas, meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Talib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama lima hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati, bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama, yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada cerita. Betul? Betul. 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 Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain. Lalu, meletakkan hajar aswab di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah, untuk memegang ujung-ujungnya, dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan hajar aswab di tempatnya semua. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kekilisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kedaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri, untuk menghindar dari perilaku jahiliah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hero. Dari mulut goa itulah, Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya, dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang-benderang. Kemanapun arah mata melihat, disanalah cahaya itu ada. Itulah Malaikat Jibril. Jibril berkata, Bacalah. Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, Aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, Bacalah. Sampai akhirnya, Malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga tiga kali. Kemudian, Malaikat Jibril membantunya membaca, Bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia, Apa yang tidak diketahuinya. Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah. Dari dalam Gua Hero, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW Sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya. Dari keburukan menjadi kebaikan. Dan dari kesengsaraan menuju kekeselamatan.